Terima kasih kerana memilih channel ini. Sebelum kita mulakan video ini, sila pertimbangkan untuk menekan butang like, share dan subscribe dan aktifkan butang lonceng anda agar anda sentiasa mendapat info-info percuma pada setiap hari dari channel kami. Dan tinggalkan komen anda, karena komen anda amatlah dihargai. Terima kasih. UMNO telah membuat ketetapan agar Parlimen dibubarkan dalam masa terdekat bagi membolehkan pilihan raya umum ke-15 PRU-15 diadakan pada tahun ini, kata setiap usaha agungnya Ahmad Maslan. Menurutnya, keputusan itu dicapai dalam mesyuarat Majlis Kerja Tertinggi MKT yang diadakan di Ibu Pejabat UMNO Kuala Lumpur malam ini. Justeru katanya, Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob akan mempersembahkan cadangan tarik pembubaran Parlimen kepada yang di-Pertuan Agung selaras dengan Pekaraan 40 Kurungan 1 Perlembagaan Persekutuan. Keputusan mesyuarat ini adalah berasaskan pendirian konsisten UMNO sejak dari awal untuk memulangkan mandat rakyat yang tertangguh akibat pandemik COVID-19 setelah runtuhnya Kerajaan Pakatan Harapan kerana persengketaan dalaman politik sesama mereka, katanya dalam sidang media sebentar tadi. Sehubungan itu, katanya, semua jentera parti di setiap peringkat diarahkan memuktamadkan segala persiapan yang telah dibuat sebelum ini bagi memasuki fasa pembubaran Parlimen sehinggalah tarik PRU-15. UMNO percaya, hanya dengan mengembalikan hak rakyat bagi membolehkan mandat sebenar diperolehi, maka sebuah kerajaan yang stabil dapat dibentuk bagi memulihkan negara khususnya dalam aspek ekonomi yang berkait rapat dengan soal kesejahteraan hidup mereka di samping beberapa usaha pembaharuan institusi ke arah mewujudkan tadbir urus yang lebih baik buat negara.